Halo, apa kabar? Sebelumnya gue mengenalin dulu dulu, kenalin nama gue Andrea, dan gue akan temenin kalian semua untuk ngobrol bareng di podcast ini. Nah, disini gue gak sendirian nih, gue ditemenin temen-temen gue yang keren banget, yaitu Evelyn Halida Dinaomi. Gimana nih kabarnya kalian? Halo Andrea, bye. Hai, baik Andrea. Baik, teman-teman di podcast ini kita bakal bahas sesuatu yang pastinya menarik dan penting banget untuk kita ketahui, yaitu tentang peran jaksa dalam memberantas kekerasan seksual. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke materinya ya. Pertama-tama, apa sih jaksa dan tugas jaksa itu? Mungkin Evelyn mau menyampaikan buat teman-teman. Boleh banget. Jadi, peran dan fungsi jaksa itu diatur dalam berbagai landasan hukum. Tapi, landasan hukum yang pertama atas berdiri lembaga kekejaksaan adalah keputusan presiden nomor 204 tahun 1960 tentang pembentukan Departemen Kejaksaan. Dimana dengan pembentukan keputusan ini, maka secara tegas terjadi pemisahan antara Kejaksaan, Kementerian Kehakiman, dan juga Mahkamah Agung. Dan Kejaksaan menjadi sebuah institusi yang berdiri sendiri dan setara dengan Kabinet. Kemudian, di Pasal 2 Undang-Undang nomor 16 tahun 2024, juga diatur tentang Kejaksaan dan fungsinya sebagai satu-satunya lembaga yang berhak dan memiliki kewenangan sebagai penuntut dalam penegakan hukum di lingkungan peradaan hukum di Indonesia. Oke, berarti emang saat ini yang mengugang kekuasaan di bidang penuntutan itu hanya Kejaksaan ya, menarik sih. Nah, masuk ke topik spesifik kita tentang kekuasaan seksual, menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dalam waktu kurang dari 4 bulan terdapat 1.109 laki-laki dan 6.498 perempuan yang menjadi korban kekuasaan seksual di Indonesia. Nah, kalau kita ngomongin kekuasaan seksual, pasti nggak jauh-jauh dari UUTPKS yang baru aja disahing kemarin-kemarin. Jadi, gue penasaran banget, gimana ya peran jaksa dalam penegakan UUTPKS tersebut? Nah, miris banget ya. Ternyata kasus kekerasan seksual itu masih banyak banget di sekitar kita. Nah, jadi peran jaksa itu muncul saat terjadi kekerasan seksual, itu berperan sebagai peran job untuk memberikan perlindungan terhadap korban, sesuai dengan pasal 10 huruf A, Undang-Undang Nomor 10, Nomor 3 tahun 2004, tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, buat kalian yang penasaran, pasti ada dong korban atau saksi yang selama memberikan keterangan merasa risih atau takut. Sebenarnya udah ada lho Undang-Undang yang mengatur, yakni Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 untuk memberikan perlindungan saksi dan korban, supaya mereka mendapat rasa aman selama memberikan keterangan. Nah, selain itu, ketika terjadi kekerasan seksual itu kan korban memang memiliki posisi yang amatan tanah. Oleh karena itu, dibutuhkan penunjukan jaksa yang tepat untuk mendampingi korban kekerasan tersebut. Nah, hal ini udah diatur di dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia, Nomor SF 007, yang tentang penanganan perkara tindak pidana kekerasan terhadap perempuan. Nah, diatur mengenai kriteria jaksa yang boleh menangani kasus kekerasan seksual. Nah, yaitu adalah, pastinya adalah jaksa yang telah berpengalaman sebagai penuntut umum untuk penangani tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Terus, yaitu juga memiliki minat, perhatian, dedikasi, dan memahami kekerasan terhadap perempuan. Terus, selanjutnya, lebih diutamakan yang sudah pernah mengikuti pelatihan penanganan perkara kekerasan terhadap perempuan, yaitu kekerasan darah rumah tangga, perdagangan orang, dan perlindungan anak, ataupun telah mengikuti seminar tentang pelanggaran HAM, gender, kekerasan darah rumah tangga, tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana perlindungan anak. Selain itu, apabila terdapat dua perkara, yaitu perempuan sebagai korban kekerasan, dan di sisi lain yang bersangkutan sebagai tersangka atau terdakwa, maka ditunjuk jaksa penuntut umum yang sama dalam penanganan kedua perkara tersebut. Nah, karena kasus kekerasan seksual ini benar-benar sangat dibincarkan, yang terbaru ini Kejaksaan Republik Indonesia juga menerbitkan pedoman nomor 1 tahun 2021 tentang akses keadilan bagi perempuan dan anak dalam penanganan perkara pidana yang kayaknya cocok banget dijelasin sama Evelyn. Oke, jadi salah satu poin penting yang terdapat dalam pedoman tersebut adalah adanya larangan bagi jaksa dalam proses penyelidikan dan penyidikan untuk melakukan dua hal ini. Yang pertama adalah untuk mengeluarkan pernyataan yang bersifat seksisme dan atau menimbulkan diskriminasi yang berlatar belakang seks atau gender yang tidak relevan dengan perkara. Dan yang kedua adalah untuk membangun asumsi yang tidak relevan dengan latar belakang kehidupan sosial ekonomi atau suatu koneksi tertentu secara tidak adil yang menjustifikasi perendakan matabat maupun merugikan eksistensi dari si korban bagaimana sih ya gitu Ndre. Wah, menarik banget ya tapi kita kali ini gue jadi tahu kalau jaksa itu kerjanya bukan cuma petuang tapi juga berperan dalam melindungi korban dan menegakkan UUTPKS di ranah kepotensi seksual. Oke, seksi tadi sekaligus menutup podcast kita pada hari ini. Semoga kita dan pendengar sekalian juga menikmati dan dapat mengambil manfaat dari podcast kita hari ini. Gue Andrea, sokohost Pemik undur diri dan jangan lupa untuk like, comment, dan share video ini ya. See you guys! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax